F aksen X nya berapa nih 6x kuadrat 6x kuadrat dikurangi empat X kurangi empat X sedes Cuman ini kita terlihat lagi ya Oke kalau ada soal seperti ini kita kalikan dulu jenisnya satu-satu dua eksternya dua eksternya dua eksternya dua eksternya dua eksternya kata-kata X kuadrat dikali sesuatu jadi ke dalam efeksi ya jadi 2x pangkat kita kankan 6x berarti 2x pangkat 4x 2x pangkat 3 kita kalikan dengan min 1 min 2x pangkat 3 min 2x pangkat 3 min 2x pangkat 3 min 2x kata dikali dengan min 1 plus 2x kuadrat lima eksternya lima eksternya lima eksternya lima eksternya lima eksternya ini satu senat adalah eh plus 1 sini aja nah kita turunkan deh aksen x-8x pangkat 3 6x kuadrat min 6x kuadrat min 6x kuadrat plus 4x 4x min 5x ini berhubung ada yang sama kita berhubung ada yang sama kita jadikan 1 8x pangkat 3 min 6 utang 6 utang jadi utang punya tambah 22x kuadrat x kuadrat plus 4x min 5 kita punya x ditambah x 2x atau x kuadrat kalau x dikali dengan x sama dengan 2x atau x kuadrat di sini di sini perlu di perlu hati-hati ketika ditambah hasilnya adalah 2x tapi pangkatnya tetap harus berhubung ada yang sama tapi kalau x kuadrat x itu hasilnya adalah x kuadrat walaupun atasnya berbeda tetap hasilnya misalkan kalau kali kita pakai x kuadrat dikali dengan x pangkat 3 berarti misalnya adalah x pangkat 5 tinggal pangkatnya kita jumlah ini nah misalnya adalah x pangkat 5 oke lanjut oke masih ini fungsi aljabah ini kita bahas kalau misalkan saya punya akar 2x akar itu kalau dipangkatkan pembangkit tahu tidak uang setengah setengah eh siap bener atau itu kalau dipangkatkan itu pangkatnya ada sama dengan setara jadi kalau sepunya akar 2x berarti 2x pangkat nah turun akar ini dimana ya sama kita tadi caranya kita bawa setengah ke depan setelah dikali dua kita eh pokoknya kita kurangin batuk harus dikurang satu ngebut kurangin setengah top kurangin dan menengkutnya harus kurang satu terus kalau turunan nah ini kita kita tinggal cowok jadi kita punya satu X setengah setengah kurangin satu itu kalau kita lebih kita buat pecahan bersama dengan per2 ini dibawah jadi kita buat main dua per dua dua per dua kan sama dengan satu nah jadi satu kurangin dua hasilnya adalah main satu yang dibawah tetap dua jadi disini angkatnya ini adalah main setengah biasa berarti sama dengan X pangkat main setengah oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati